Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa Partai Perindo berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tanpa henti, Partai Perindo terus melakukan fogging gratis demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan bebas demam berdarah. Partai Perindo berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan peduli terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Di pemukiman padat penduduk di desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Tim Rescue Perindo, Jawa Tengah, melakukan pengasapan gratis untuk menekan angka terjangkitnya penyakit demam berdarah. Pemuking sebanyak 800 kakak, di mana terbunuh dari 14 RT. Karena di musim pancarubah ini, kewalian dari musim kemarah ke musim hujan, jentik-jentik nyamuk cepat untuk berkembang biak. Pengasapan gratis juga dilakukan di kawasan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Pengasapan menyasar ke 150 rumah warga di Kelurahan Lawang Kidul. Poging ini kita lakukan untuk mencegah demam berdarah dan perkembangan nyamuk. Kalau bisa, ini apa tuh sebulan, eh sebulan tuh dua kali atau tiga kali, nanti kayak gini. Sebabnya banyak nyamuk. Rescue Perindo juga melakukan pengasapan gratis di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Kita ada 4 RT ya di RW11 ini, desa Nambuilir. RW1 ya? Sekitar 300 sampai 400 kakak yang kita puking hari ini. Sementara itu, dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjadi sasaran pengasapan gratis Rescue Perindo, yaitu Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Jetis. Ada 300 kakak, karena memang di sini pernah ada korban sakit demam berdarah. Tidak hanya memberikan pengasapan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.